sudah selesai lalu kita coba untuk membuat poni gelombangnya ini saya menggunakan skyloop yang berukuran 1 inci antara jaraknya ada 2 1 inci 1 inci 1 inci oke begitu juga dengan yang ini ukurannya sama 1 inci oke sekarang saksikan untuk menjahitnya sekarang kita coba untuk menjahitnya ini adalah bagian bawah lalu kita jahit menggunakan skyloop tadi ini ya kita gunakan yang ukuran 1 inci seperti ini kita jahit saja ini jadi ya akan kita bawa ke bagian 1 inci 1 inci itu ya itu ya coba anda perhatikan sudah seperti itu lalu lalu satunya lagi yang ini kita bawa ke bagian skyloop satunya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati